Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua kembali lagi bersama saya di channel idampanitis Oke teman-teman semua maaf banget baru bisa buat video sekarang Untuk hari kamis ini tadi gak ada main tense Jadi pasti teman-teman sudah ngerol di event hari kamis sejak pagi hari Nah coba yang sudah ngerol beritahu saya tulis di komentar Kalian dapat siapa saja di event hari kamis ini Dan kalian menghabiskan berapa koin Ya sebenarnya tadi saya sudah sempat sih teman-teman buka pes Dan mencoba ngerol beberapa kali percobaan di event Iconic Moment Manchester United Cuma ya dapatnya ampas teman-teman semua Karena sebenarnya event Iconic Moment hanyalah event konspirasi Kalian ngerol dapat ampas Tangan kalian masih gatel pengen ngerol aja Akhirnya kalian top up Konami kan untung Dan akhirnya kamu ngerol lagi dapat ampas lagi Kalian rugi teman-teman semua Jadi saya sarankan untuk teman-teman Mending ngerol di event fancos saja yang sayang koin Yang peluang mendapatkan blackballnya lebih besar Daripada kalian emosi ngerol di Iconic Moment Tapi dapatnya ampas mulu Oke teman-teman Teman-teman semua saya tidak mau menuruti napsu yang rasanya pengen ngerol mulu di event Iconic Moment Daripada nanti emosi sendiri karena dapatnya ampas mulu Ya tadi sempat lumayan hoki sih teman-teman Seperti di awal video atau pembukaan Dapat dua blackball berturut-turut Memakai trik favorit saya Tap pemain Iconic Momentnya 321 Nah jadi kali ini teman-teman Saya mau ngerol dua kali lagi saja Di dua akun berbeda Jadi masing-masing akun ngerol sekali Masih sama triknya Saya mau memakai tap pemain Iconicnya 321 Kalau kali ini dapat ya Alhamdulillah Tapi kalau tidak dapat ya sudah tidak apa-apa Saya pasrah teman-teman Tapi ya semoga saja dapat Amin please konami Oke langsung saja teman-teman semua Seperti biasa disini juga ada gratisan saya teman-teman Ini akun yang pertama ya Oke sebelum ngerol teman-teman semua Kita cek dulu tingkat suksesnya Kalian juga sudah tahu teman-teman Untuk Iconic Moment ini Tingkat suksesnya cuma rendah Ada tiga pemain Iconic sebelumnya David Beckham di Kupurlan Dan juga Parji Sung Oke kita scroll ke bawah teman-teman semua Untuk melihat tingkat suksesnya Tuh cuma 20% saja Untuk bisa mendapatkan blackball Dan juga Iconic Moment Jadi benar-benar dibutuhkan hoki Oke lah langsung saja teman-teman semua Akun pertama ya ini ya Kita langsung tap pemain Seperti biasa Pemain Iconic Momentnya 3-2-1 Karena trik ini patent teman-teman Ya setidaknya dapat blackball Oke langsung saja teman-teman semua Kita coba David Beckham sekali ini Terus ini dua kali teman-teman semua Dan ini yang terakhir tiga kali Nah setelah itu di Kupurlan dua kali Ini sekali teman-teman Dan ini dua kali Dan yang terakhir teman-teman semua Yaitu Parji Sung sekali Nah setelah itu langsung saja kita roll Apakah trik ini masih patent teman-teman semua Nah kan tidak Iconic Moment Tapi setidaknya blackball Please Konami tentu saja Liga Inggris Nah kan teman-teman semua Blackball Oke kali ini saya mendapatkan Marcus Rashrod Oke langsung saja teman-teman semua Kita berpindah ke akun selanjutnya Atau akun kedua Oke teman-teman semua Langsung saja kita tap David Beckham Teman-teman Ini sudah dua kali Ini tiga kali teman-teman Terus Deku Furlan Dua kali Ini sekali Ini dua kali teman-teman semua Dan yang terakhir Parji Sung Sekali saja Nah setelah itu langsung saja kita roll Semoga saja dapat Please Konami Ya Allah please Konami Alhamdulillah Saya tidak bisa berkata apa-apa teman-teman Akhirnya Dapat Iconic Moment juga Oke kaki kanan Siapakah ini yang saya dapatkan Oke pemain dari Asia Siapa lagi kalau bukan Parji Sung Tidak jadi masalah Yang penting dapat Iconic Moment Karena saya diri tadi Ngerol ya paling mentok Dapat Black Ball teman-teman Dapat Iconic Momentnya susah Jadi kali ini mendapatkan Iconic Moment Parji Sung Ya sudah lah disyukuri saja Oke disini usianya 30 tahun Parji Sung tingginya 175 cm Untuk kaki utamanya Kaki kanan Dan jenis kartunya Tentu saja Momen unik Teman-teman semua Oke disini Gaya permainannya Gaya menyerangnya Permainan penguasaan bola Pembangun serangan umpan pendek Area menyerang pusat Pemesisan fleksibel Gaya bertahan Pertahanan total Area pengurungan lebar Dan menekannya disini Parji Sung agresif Teman-teman semua Selain itu Kalian bisa lihat sendiri Parji Sung itu Pemain yang bisa Berposisi dimanapun Teman-teman Kecuali di penyerang Back Dan juga keeper Nah selain itu Multifungsi Parji Sung ini Oke kita cek Kemampuan awal Dari Parji Sung ini Teman-teman Apakah mantul Atau tidak Ya kalau Iconic Moment Pasti mantul Tuh teman-teman Ada hijau-hijaunya Lumayan Oke kita cek Ada biru-birunya Teman-teman Staminanya 98 Mantap sekali Teman-teman semua Kalau Parji Sung ini Kita upgrade Staminanya Pasti 99 Nah untuk teman-teman Yang belum ngerol Di iPhone Iconic Moment ini Dan kalian Belum juga mendapatkan Black Ball Atau pemain Iconic Momentnya Nah coba kalian memakai Trick favorit saya ini Insya Allah teman-teman Kalau saya memakai trick Seperti ini Bisa mendapatkan Black Ball Maka kemungkinan besar Kamu pun juga Akan bisa mendapatkan Black Ball Dan juga Pemain Iconic Moment Tentunya Tuh gaya bermainnya Box to box Parji Sung ini Seperti Mattaus Kemarin sudah Saya jelaskan Apa itu Box to box Dan oke lah teman-teman Sekian dulu Video saya kali ini Jika kalian suka video seperti ini Silahkan klik like Dan juga subscribe Channel Idham Panitis ini Agar saya bisa Lebih bersemat lagi Dalam membuat video selanjutnya Dan adanya salah kata Saya mohon maaf Salam pes lovers Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya